Halo Rahul, apa kabar? Hai, baik-baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, tribuners ini banyak juga yang bilang ya, jadi Mas Rahul ini, atau Rahul Aceh ya, nama Instagramnya ya. Iya, betul. Ini banyak banget yang bilang kalau kamu tuh mirip banget sama Syahrukan versi Indonesia. Tapi siapa sih sebenarnya dari sosok Rahul Aceh ini? Nama lengkap mungkin? Ya, kalau dibilang nama lengkap, nama saya itu Leku Hasnawi. Nama lengkapnya ya. Asalnya dari mana, Rahul? Asal dari Aceh, Sumatera. Aceh, luar biasa. Ini lagi sibuk apa nih Rahul di masa pandemi seperti ini? Kalau kesibukan sih, sebenarnya saya lagi kerja juga ya. Jalan di kawasan Aceh juga. Oke, kalau boleh tahu jualan apa nih Rahul? Jualan nasi, mie, pokoknya di rumah makan lah ya. Oke, ini kalau boleh tahu juga nih, kira-kira udah menikah? Atau masih gimana nih Rahul? Kalau ditanya tentang udah menikah, saya sih masih bujang ya. Masih bujang, oke. Masih jomblo lah ya. Masih jomblo, oke. Jadi buat tribuners ya, yang pengen punya suami Syahrukan, bisa ke Aceh ya berarti ya, menemui Mas Rahul. Oke. Tapi tribuners, pengen kenal nggak sih sama Rahul Aceh ini yang mirip dengan Syahrukan versi Indonesia gitu ya? Bisa cek-cek juga nih tribuners di Instagramnya, di mana Mas Rahul kalau boleh tahu? Instagramnya rahulaceh1810 ya. Oke, jadi di at rahuladarskoresaceh1810. Oke. Jadi gimana sih Mas Rahul ceritanya bisa dibilang seperti aktor tampan Syahrukan? Itu awal-awal dari cerita itu mungkin dari anak-anak kecil juga ya, sering manggil, eh Syahrukan gitu. Siapalah Syahrukan itu ya? Orang pun nggak mirip-mirip gitu sama Syahrukan, tapi banyak juga yang manggil Syahrukan, Syahrukan gitu ya. Ya, saya sih sebenarnya senang juga ya dengan panggilan sebutan Syahrukan gitu. Karena saya itu mengagumi juga sama aktor Syahrukan itu. Oke. Kalau menurut dari Mas Rahul sendiri, apa sih yang membuat Mas Rahul ini mirip dengan Syahrukan? Dari sisi mananya? Dari rambutnya, dari hidungnya, atau dari mananya ini kira-kira? Mungkin banyak yang bilang dari rambut ataupun hidung mungkin ya. Mirip ya dengan Syahrukan. Tapi kalau boleh tahu, awalnya kan dulu Mas Rahul belum tahu nih Syahrukan itu siapa? Sempat nggak sih cari-cari tahu, oh ternyata Syahrukan itu ini? Ada ceritanya nggak sih? Kalau cerita tentang Syahrukan, emang duluan udah tahu ya. Kalau Syahrukan itu emang udah tahu dari dulu saya itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.